Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam jahtera untuk kita semua Terima kasih Pak Andro Lugufron, Wakil Ketua KPK Yang sudah memberikan brief kepada kita semua Bahaya-bahayanya seperti apa Dan apa yang mesti kita kerjakan bersama Dan tentu hadir bersama kita Pak Dari seluruh Jawa Tengah Ini teman-teman para bupati, wali kota Wakil bupati, wakil wali kota Yang hadir termasuk dari DIY Terima kasih Ini DIY sama Jateng ini sama Apalagi kalau bicaranya di sekitar Magelang, Klaten sama Sleman Pak Kita sudah tahu Eh Boyolali juga Ini yang ada Jadi sudah tahu semuanya Dan terima kasih Pak Bahtiar yang selalu mendampingi kita Nanti hadir juga Pak Pipi terima kasih Dari Kementerian SDM terima kasih Kemdagri semuanya Bapak Ibu pertanyaan saya pertama Kabupaten kota mana yang tidak ada galian Cengacung? Tidak ada Temanku tidak ada Jari Sopo Ya tidak ada Mana lagi yang tidak ada? Hah? Kota Magelang Percoyo aku Salah Tiga Percoyo Surakarta Surakarta Oh iya Surakarta Puntimas Hah? Kota Jogja Percoyo aku Tapi menampung Kota Tegal ya? Tidak ada juga ya? Tidak ada Lu rasa pedih Ini orang tak kandang Ini loh Kalau KPK lu ini Ini semua cerita sama saya Pak Ini mumet lah Ganjar ngurusin ini Wah Yang merasa di tempatnya Ini tidak ada yang tertekan Berarti yang merasa di daerahnya Ada galian Cengacung Itu menyenangkan Dan tidak masalah Angkat tangan Bapak Ibu ini seminar Jadi tidak usah takut Jangan ditangkep loh Pak Bapak Ibu ini Jangan ditangkep Bapak Ibu ini Saya ceritakan dulu Kepada Bapak Ibu semuanya Kenapa? Ini saatnya kita Bercerita terbuka Pak Jarwanto ada enggak? Ah ini SDM saya Pernah saya minta Untuk menghitung Berapa sebenarnya Kebutuhan galian Cengacung Untuk pembangunan Seperti Pak Gufron Sampaikan tadi Banyak Bapak Ibu Wede banget Sampai kalau kita lihat Tata ruang Kira-kira di kabupaten Kota Mana Yang bisa kita ambil Satu pertimbangan Tata ruang Dua pertimbangan lingkungan Tiga pertimbangan Sosial ekonomi Dan seterusnya Termasuk tadi Disampaikan Pak Gufron Apa pendapatan kita Yang masuk ke kita berapa Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu Sebenarnya kita bisa Menata dengan baik Suatu ketika terjadi di Boyolali Saat datang ke sana Ketemu dengan Para penambang liar Ini kebetulan komplit ini Dari Forkompimda juga hadir Saya tanya gini Pak Batyar Bapak Ibu Anda menambang liar Ya Pak Pekerjaannya dulu apa Kami Pekerjaannya dulu Nyolong sayuran Ini jujur loh Terus gimana Kok sekarang Pindah ke sini Dulu saya ditangkep Siapa yang nangkep itu Ternyata ada intel Di sebelah saya Mungkin dari reskrim Itu Pak yang nangkep Nguyu-ngguyu Kok sekarang ke sini Pak Sekarang nyolong sayuran Nilai ekonominya Tidak tinggi Ya tapi dia jujur Ini mah jujur dulu Nek nyolong Setelah itu Bapak Ibu saya tanya Lalu kenapa ke sini Ini duanya lebih banyak Ada berapa Kurang lebih ada 13 kelompok Di titik itu yang ada Lalu saya sampaikan gini Mau gak Kita ajari Tata penambangan Tata cara penambangan Yang baik Mau Pak Kalau mau kita bikin Nanti tata kelolanya Juga baik Dan Anda Saya kasih judul Penambang rakyat Setuju Wah kita dekati Kita bina terus 13 7 2 1 Hilang semuanya Pak Gak jadi Pak Gancar gitu Rekosoh Kalau di tata itu Rekosoh Ini saya bicara Belak-belakan Bapak Ibu Maka pada tingkat itulah Kemudian saya mengatakan Ini gak bisa Mata air hilang Tadi Pak Gubron sampaikan Jalan rusak Karena jalannya itu Kalau gak jalannya desa Ya jalannya Kabupaten Klaten ada ya Klaten Klaten Dari Klaten Klaten itu saya bangun Jalannya bagus banget Deket Gerpasang ya Pak Wakil ya Sebelahnya dikeduk Jeru banget Nah itu ngeteni gogero kok itu Ini contoh yang ada di sana Wah betul Nah itu udah Nanti bicara Pak Gak usah takut nanti bicara Megelang Wah itu sama Mas Pimpin Itu kita nganteng Nanti jelah ya Mas Di sana Kami komunikasi dengan Jogja Pak dulu Kesini gimana ya caranya Mempereskan Realitasnya Bapak Ibu Memang di belakang galian Bapak Ibu yang hadir di dunia yang punya bisnis galian Bapak Ibu yang terima kasih ngacung Gak ada Yang terima setoran ngacung Kenapa saya ceritakan ini Pak Gufron tadi menyampaikan unsur korupsinya nanti seberapa Maaf dengan segala hormat Sekali lagi maaf dengan segala hormat Karena kami pernah menangkep ini Dan kejadian di staff saya Terpaksa saya berhentikan Apa yang mau saya ceritakan Bapak Ibu Pada saat Kementerian SDM Ngambil izin ini Pak Di pusat dulu Dengan Apa namanya Undang-undang 3 Betul Terus kemudian Pak Balil waktu itu ngambil Itu kejadian di Kelaten itu Ijennya langsung keluar Banyak sekali USS Pak Dan saya sampaikan Pak Balil maaf Pak Bapak yang kasih izin itu Bapak tidak melihat realitasnya Itu sekolahan loh Pak Itu kawasan penduduk loh Pak Aduh Pak Aku mohon maaf Yang penting kita izinnya cepat Iya Kami diskusi dulu Dapat pengarahan KPK Dari SDM kita rapat Dengan seluruh pemangku kepentingan Juga para penambang Saya sampaikan Bapak Ibu Udah deh kita jujur-jujuran aja deh Itu proyeknya gede banget Tol umpama dari Mbawen sampai Jogja Itu butuh gede banget Sulu sampai Jogja Itu butuh gede banget Kalau di Purworejo Wadah Makasih Pak Bupati Kemarin pelan-pelan kita sampaikan Tapi hanya untuk kebutuhan itu Tapi yang lain gak Maka kemudian kita ngomong Kalau perlu di delegasikan Karena yang disana gak bisa kontrol Langsung ke lapangan Wah ini gubernurnya Pengen dapat perizinan Enggak kalau perlu balikkan lagi ke kabupaten Saya hanya mau lihat kondisinya Maka sampai dengan diserah terimakannya Delegasi ini sampai tanggal 18 Agustus Betul ya Pak Cary 2002 dari Kementerian SDM Ini ada perizinan yang Sudah diterbitkan Permohonan perizinan yang belum selesai evaluasi Ada 85 dokumen ini dikirimkan ke kita Permohonan perizinan yang belum selesai evaluasi Ada 300 dokumen Permohonan perizinan berusaha yang telah selesai Di evaluasi dan menunggu diterbitkan Diterbitkan itu ada 5 dokumen Dokumen tanggapan dan atau pertujuan teknis Tahun 2021 itu ada 65 dokumen Ada juga dokumen tanggapan dan atau pertujuan teknis Di tahun 2022 itu 656 dokumen Terbayangkan Bapak Ibu Itu di tempat panjeneng Nah Kenapa saya teriak-teriak begini Maka sebenarnya pada kesempatan hari ini Saya usul konkret saja Kita kasih nomor handphone untuk melaporkan Setelah itu kita grebek bareng-bareng Kita kasih batas waktu Tugas saya dari SDM mendampingi Tugas SDM di Kabupaten Kota mendampingi Untuk dilakukan semacam pemutihan Dan kita carikan jalan keluar Bapak Ibu dengan segala hormat Banyak sekali pada saat ini Didelegasikan ke saya Semua telpon saya minta izin galian C Dan mereka adalah teman-teman saya Saya dosengit mbak aku Karena saya bilang silahkan diurus izinnya Dan mereka tidak ada yang mau Akhirnya apa Mending membackup orang-orang itu Maka kalau kemarin wali kota Solo Teriak keras Wah ini ngeri ya BKPU Wah netizen kemudian berteriak Maka forum hari ini menurut saya menjadi penting Silahkan cerita terbuka Bapak Ibu bagaimana menangan Kalau saya konkret saja kok Ini karena ada KPK Ada dari Baris Krim ya Sudah komplit semua Ada dari SDM Ada pelaku di sana Ada dari kejaksaan Ini penegak hukumnya komplit semua Berani gak kita terbuka Kita tata Bukan gak boleh loh Kita tata Kita butuh kok Tapi biar tidak riwuk Dan kita enak Maka kita bisa atur Saya membayangkan daerah yang di eksploitasi itu desanya maju Karena dia akan mendapatkan kickback Kickbacknya apa? Legal Apakah bentuknya retribusi yang berjalan yang jelas dan kemudian dibuat? Kalau gak ya kita buat jalan-jalan tambang khusus saja Remuk-remuk Kira-kira gitu Tapi tidak merusak Perlunya nomor itu Karena waktu itu kita pernah berikhtiar dengan polda ya Untuk membuat Apa namanya Puser bumi namanya Gak sukses itu Gak sukses waktu itu Kami mau setiap operasi bocor pak Kita bocor pak Setiap operasi Jadi apa artinya Saya mau sampaikan cara terbuka hari ini Bapak Ibu tolong diusulkan kepada kita Gimana caranya? Kalau ulusannya satu Ada nomor handphone Nomor WA satu saja Kalau dilapori kita tindak Tanpa itu dilakukan Ini akan berulang terus-menerus Ini akan terulang terus-menerus Bapak Ibu Dan gak akan pernah selesai Tapi tentu saja kita tidak akan nutup Set Dan gak bisa Kita mau disiapkan transisinya Transformasinya Edukasinya Kalau lah kita mau ngebut Katakan Yuk kita tertipkan cepat-cepat yuk Di bulan Desember Tinggal sedikit lagi ya Jadi November, Desember ini Kita bekerja sosialisasi Habis-habisan Seluruhnya kita bekerja bareng-bareng Kita review Duduk bareng Duduk bareng Duduk bareng Mari kita atur Nanti kalau Januari Enggak Maka kemudian Pendegakan dukung Maka disampaikan Wah ini kemana-mana Ini duit gede Ini bukan cerita uang kecil Ini cerita uang Besar sekali Semua orang minta ini Bahkan ada kadang Yang memaksa kepada saya Saat itu Di badan sungai Maka dengan BPWS pun Kita sampaikan Ya kalau sudah itu Bakingnya itu politisi Bakingnya aparat Oknum-oknum yang melakukan itu Maka kita menjadi rumit Tidak bisa menyelesaikan Yang rugi siapa? Rakyat Bapak Ibu Terus terang saya izin Minta sedikit terbuka Karena pasti nanti akan terjadi Pengulangan-pengulangan lagi Pertemuan seperti dan kita Tidak pernah berhasil Maka Saya menyambut baik Seminar ini Dengan satu harapan itu Sekali lagi Kalau Bapak Ibu Komitmen Kalau kita setuju Kasih satu nomor handphone Nomor WA Kita sebarkan kepada masyarakat Silahkan lapor disini Dan kita bisa enggak Merespon itu dengan cepat Tapi sekali lagi Tentu kita tidak sekezam itu Biar tidak kezam Maka didalui dengan edukasi Nah tugas dari SDM Di kita masing-masing Untuk melakukan pembinaan Kepada mereka Kita akan atur seperti ini Seperti ini dan sebagainya Dan saya pernah menertibkan sekali Pada saat membangun Bandara Ahmad Yani Bapak Ibu Bapak Tiar Itu harga Pasirnya Ningkatnya langsung begini Rakiro-kiro Dan pasir yang paling baik Itu ternyata merapi Jadi untuk Jogja Mboyolali Klaten Magelang Itu nasib penjenengan Itu memang pasirnya Paling baik Itu harganya Del Jadi kalau nanti kita menertibkan Nanti akan ada satu indikator Inflasi naik Gara-gara Galianci Itu siap-siap Nanti siap-siap Ini pertimbangan ekonomi Bapak Ibu Pohon Ngoten Mawon Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya buka Webinar ini Seminar ini Dengan satu harapan Kita punya Noah itu Niatan yang baik Untuk menata Tidak untuk menyulitkan Tapi untuk membuat Semua teratur Mudah-mudahan Manfaat Dan kita semua akan tenang Setelah pulang dari pintu itu Keluar dari pintu itu Semua tenang Lego Lego Karena apa Kita bisa bersepakat Consensus buildingnya dibuat Silahkan sekarang Saya Mohon maaf Kalau nanti tidak bisa Sampai akhir Pak Batiar Pak Pipit Silahkan nanti Para narasumber Untuk memberikan yang terbaik Dan mungkin akan lebih baik Kalau Tanya dari floor Menyampaikan pertanyaan Dan kegelisahan Yang itu tuh Yang disampaikan ke saya dulu itu Sehingga Bapak Ibu Akan lebih lega Menyampaikan itu Tapi kalau nanti malu-malu Udah lah Minta nomernya Pak Pipit Minta nomernya Pak Batiar Kulau isi nih Pak Nggak enak Pak Tak biak saja Ini dari Mbak Tang Ini dari Mbojo Cahit Dewi Jadi tinggal nanti lah Wah aku enak ya Pak Gubit Manas-manasi Tapi sekarang saya W.A. sajalah Agar kita bisa tahu Pak Gubit Terima kasih Nungguin terus Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Kita bisa carikan W.O. yang baik Semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih